Hai guys, apa kabar anda semua? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah, di tengah iklim demokrasi, di mana orang bisa bebas melakukan sesuatu, ada orang yang ingin tampil dengan cara berceramah atau berpidato, namun tidak banyak orang yang mampu menjadi pembicara atau penceramah yang baik, yang banyak orang yang mendengarkannya. Oleh karenanya, pada pagi yang cerah ini, kita coba sharing tentang sembilan sebab orang ogah mendengar ceramahmu. Yang pertama adalah materinya tidak menarik. Lalu yang kedua, materinya tidak berguna atau tidak ada manfaatnya. Lalu yang ketiga, materinya sudah berulang-ulang disampaikan. Lalu yang keempat, tidak fokus. Pembicaraan melebar kemana-mana yang tidak jelas. Lalu yang kelima, tidak ada sebab akibat, ya, justifikasi kenapa hal itu harus dibicarakan. Lalu yang keenam, cara penyampaiannya yang kaku, sehingga terkesan, tidak interaktif. Lalu yang ketujuh, terkesan, menggurui, seolah merasa paling pintar. Lalu yang kedelapan, ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Orang-orang tahu apa kelakuannya di belakang yang dia bicarakan. Lalu yang terakhir, yang kesembilan adalah suka membangga-banggakan diri sendiri. Demikian sering singkat kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam, inspirasi. Terima kasih.